Halo semuanya, salam Ipa Isovan Kali ini saya akan meng-sharingkan beberapa aktivitas yang bisa digunakan sebagai alternatif kegiatan PJJ terlebih materi mengenai tata surya Ada beberapa aktivitas, kita coba lihat dulu aktivitas yang pertama ini bisa dilakukan oleh siswa dimanapun dan kapanpun ya Hal-hal sederhana saja yang ada kaitannya dengan tata surya Yang pertama adalah, saya minta untuk mengamati posisi matahari terbit dan tenggelam Nah, bila memungkinkan juga, saya minta untuk memfoto posisi matahari dari rumah, ya minimal 3 kali dalam waktu yang berbeda untuk 1 hari Dari sini, siswa saya juga minta untuk meluangkan waktu ya Seperti di masa pandemi ini kan ya, untuk mendapatkan asupan vitamin D dari sinar matahari Bisa berjumur 5-10 menit di pagi hari atau di sore hari Selanjutnya, untuk merasakan apakah intensitas sinar matahari yang mengenai misalkan pagi, siang, atau sore itu sama Di sini, siswa saya minta untuk menjelaskan apa yang menyebabkan hal itu terjadi Setelah itu, dengan memperhatikan letak terbit dan tenggelamnya matahari dalam 2 atau 3 hari Apakah setiap hari itu posisinya sama? Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Kemudian, saya minta siswa untuk menjelaskan Di kotak yang tersedia di sini Dan menempatkan foto ya, yang sedang Atau yang sudah difoto pada saat pengamatan Itu aktivitas yang pertama Sederhana dan bisa menjelaskan tentang Kaitannya tata surya Lebih pada Posisi matahari Kemudian selanjutnya Aktivitas yang kedua Itu Saya minta Siswa juga untuk meluangkan waktu Ya, sejenak untuk melihat fenomena Langit malam yang tampak di sekitar Rumah amunah ini Juga nanti bisa dilihat Kalau cuacanya cerah Mendukung Akan nampak sekali ya Banyak benda-benda langit yang bisa dilihat Secara kasat mata Nah, karena saya membuatnya kemarin waktu Pertengahan Maret Di sini saya minta anak-anak juga untuk melihat Fenomena yang terjadi Pada 25 Februari sampai 28 Maret Karena ada apa? Hujan meteor gamma normit Itu Kalau beruntung Dan cuaca cerah Siapa tahu bisa Ya Intinya di situ Setiap bulan pun Banyak sekali fenomena langit Yang perlu kita Lihat dan kita nikmati Misalkan nanti bulan April Ada beberapa sumber Bacaan atau bisa dari 8 Atau dari media-media online Pasti akan mengupdate Fenomena apa yang terjadi pada Bulan itu Ya, foto ya Beruntung Kalau fenomena yang cerah Kalau gelap ya Difoto saja Yang penting Menikmati Ya, bila tidak mungkin Ya, nanti bisa Mencari Foto yang Dari internet Atau apa Terkait fenomena yang kamu amati Cata juga Lokasi Dimana Foto itu diambil Jelaskan mengapa hal itu bisa terjadi Jelaskan di kotak Disini kemudian Taruhlah foto Kalau Memungkinkan Dan ada Aktivitas ketiga Ini masih berkaitan dengan Langit malam Kalau tadi berkaitan dengan Fenomena langit Hujan meteor Kalau ini sekarang adalah Siswa saya minta untuk Memperhatikan bulan yang ada Untuk mengamati Bentuk bulan Ya, minimal Selama dua minggu Mengamati Apakah Bentuk bulan Setiap hari Atau dua hari Sekali itu sama Terlebih Karena pada Bulan ini Itu ada Fenomena Konjungsi bulan Maupun perigee bulan Ya Perigee Atau apogy Seperti apa Nanti bisa Dilihat Jarak bumi Dan bulan itu Pada titik terdekat Atau jarak bumi Dan bulan pada titik terjauh Nanti bisa dilihat Disitu Foto bentuk bulan Juga memungkinkan Dan disini Saya minta untuk Menjelaskan Mengapa hal itu Bisa terjadi Kemudian menuliskan Di kotak berikut Itu aktivitas ketiga Nah, aktivitas yang terakhir Masih Dengan langit malam Disini Saya minta Untuk anak-anak Menumbuhkan rasa Ingin tahunya Terlebih Pola-pola bintang Ya Yang tampak Sambil mempelajari Atau mencari Informasi tentang Rasi bintang Dari berbagai sumber Internet itu Banyak sekali Atau lapan Kalau di Indonesia Atau NASA Disini Kita juga bisa Menggunakan Aplikasi yang ada Di smartphone kita Yaitu nanti Banyak sekali Aplikasinya Bisa di download Di playstore Salah satunya Adalah google Spam app Itu nanti Akan kelihatan Bandingkan Pengamatan Yang kamu lihat Secara kasat mata Dengan Pengamatan Yang kamu lihat Dari Smartphone kamu Ya harapannya Bisa terlihat Secara kasat mata Nah smartphone ini Mengantisipasi Kalau Cuaca langit Di sekitarmu Tidak cerah Ini banyak sekali Aplikasinya Saya sudah Berikan linknya Nanti bisa Di download Sesuai kebutuhan Mana Selanjutnya Saya minta Untuk Anak-anak Membuat jurnal Atau catatan Pengamatan Untuk rasi bintang Selama 2 minggu ini Kemudian Memilih Dan memfokuskan Pengamatan Cukup Hanya pada Satu rasi bintang Yang paling jelas Terus Mengamati Selama 2 minggu Pada jam Yang sama Misalkan Jam 8 malam Dia mati Dari situ Saya minta juga Untuk mencatat Rasi bintang itu Tampak di arah Barat Misalkan Atau agak ke utara Atau tempat di atas Atau di mana Kemudian Mencoba untuk Menggambarnya Di buku catatan Dari situ Saya juga minta Untuk Anak-anak Memilih 1 hari Dalam 2 minggu itu Untuk mengamati Berapa kali Ya Pastikan Langitnya cukup cerah Misalkan Pilihlah 4 kali Atau lebih Misalkan Jam 7 malam 8 malam 9 malam Atau 5 pagi Disini untuk Memperhatikan Letak Rasi bintangnya Dari tempat tinggal Begitu ya Nah ini ada Beberapa link Terkait Fenomena langit Pada bulan Maret Untuk bulan April Mei Juni Juli Pasti ada Fenomena langit Bisa diakses Dari berbagai sumber Di media online Ataupun di Beberapa sumber Yang terpercaya Seperti 8 Atau NASA Mereka akan mengupdate Kemudian Jurnal ini Saya minta untuk Mengumpulkan Dalam bentuk tabel Ataupun Deskripsi lainnya Disini Dengan aktivitas-aktivitas Ini akan lebih Seru Dan mengasihkan Daripada Hanya Mendengarkan Cerama Ketika Pembelajaran Tata Surya Karena Materi Tata Surya Ini sebetulnya Adalah materi Yang bisa Menumbuhkan Rasa Keingintauannya Tinggi Dengan aktivitas Dengan pengamatan Dan pengalaman langsung Akan membuat Anak lebih Tertarik Sekian Dari saya Semoga Bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa